Amanat Marga, H.U.H.Waling, Jilid 02 Meski bayangan Senggul sudah menghilang, Lam Kiong Peng masih berdiri mematung sambil memandangi awan yang mengambang di udara itu. Meski wajahnya kaku dingin, namun sorot matanya memancarkan perasaan hangat. Terdengar K.W.E. Giyok Hi yang berdiri di belakangnya lagi bergumam, Yap Siang Jiuloh. Liyong Gim Sin Im tak tersangka antara Suhu dan Tan Hong Yap Jiupek memang terjalin. Tiba-tiba Liyong Hui berdehem, katanya, urusan pribadi Suhu sebaiknya jangan kita bicarakan, dia mendekati Lam Kiong Peng dan berdiri diam sejenak sambil mengelus janggut, lalu memutar balik dan berduduk di atas batu sana serta melamun memandangi awan yang mengapung di udara. K.W.E. Giyok Hi juga memandang Lam Kiong Peng sejenak. Mendadak ia menggapai dan memanggil, kemari, si Moai. Anak darah yang berdiri agak jauh itu mendekat dengan menunduk. Langkahnya kelihatan enteng dan gesit, jelas tidak lemah kungfunya. Tapi gerak-geriknya kelihatan malu-malu seru pagadis pingitan, sama sekali tidak ada ciri khas sebagai anak murid Cih Hasan Cheng atau perkampungan Cihau yang disegani. Dengan tangan memainkan ujung baju seperti anak gadis yang takut-takut ia menyapa, ada apa, to aso, kakak ipar? Giyok Hi tersenyum dan berkata, gote datang belakangan, tapi menonjol paling atas sehingga mewarisi pusaka yaps yang diuloh dari suhu. Kau gembira atau tidak? Anak darah yang memang malu-malu itu tambah likat. Mukanya yang putih lantas bersemu merah, kepalanya menunduk terlebih rendah. Pemuda kurus yang sejak tadi diam saja mendadak menimbrung, bukan saja si Moai merasa gembira, aku juga sangat senang. Dengan wajah berseri Kwe Giyok Hi memandang mereka kian kemari, lalu berkata, kalian sungguh dua sejol yang setimpal, sampai kata hati keduanya juga sama. Pantas orang Kang Oung suka merangkai Giyok Tim dan Sosong menjadi satu dan menyebut mereka sebagai Liong Bun Siang Kiam, sepasang pedang keluarga Liong, cuma sayang, sampai di sini ia lantas berhenti dan cuma berdehem perlahan saja sambil melirik Lam Kiyong Peng. Giyok Tim, pemuda kurus itu juga memandang ke arah Lam Kiyong Peng. Di antara alis matanya samar-samar kelihatan menampilkan rasa iri, tapi dengan lantang ia lantas berseru, tapi selanjutnya bila ditambah Giyok Tim, mungkin orang Kang Oung akan menyebut kami sebagai Liong Bun Siang Kiam, tiga pedang keluarga Liong. Rupanya engkau belum tahu, kata Giyok Hi dengan tertawa, meski belum lama Giyok Tim masuk perguruan kita, tapi keluarga Lam Kiyong dari daerah Kang Lam sudah lama terkenal sebagai keluarga hartawan, maka sudah lama juga orang Bulim sama memberi suatu nama julukan kepada Giyok Teh sebagai Hukui Sin Leong, Sinaga Sakpi Kaya dan Jaya. Toa Soe memang berpengetahuan banyak dan berpengalaman luas, kata Chok Tim dengan tertawa ewa, Siaw Teh sendiri jarang berkelana di dunia Kang Oung, pengetahuanku kalau dibandingkan Toa Soe sungguh selisih terlalu jauh. Tiba-tiba si berwok Liong Hoi menimrung, memang pernah kudengar disebutnya nama Hukui Sin Leong, tapi itu cuma sanjung puji dari kalangan Piyo Kiyok, perusahaan pengawalan, yang ada hubungan erat dengan grup keluarga Lam Kiyong, masa kau anggap sungguh-sungguh? Baik, baik, kau lebih tahu dan aku tidak tahu, gerutu Giyok Hi sambil melotot. Mestinya Liong Hoi hendak omong lagi, tapi demi melihat air muka seng istri yang kurang senang itu, seketika ia urung bicara. Semua orang menjadi bungkam, hanya angin mendesir dan didaunan gemersik. Awan yang mengambang di udara melayang kian kemari serupa urusan dunia persilatan yang selalu berubah dengan suka dukanya. Sampai sekian lamanya keempat perempuan berbaju hijau ringkas itu juga tetap berdiri di bawah pohon cemara, hanya terkadang mereka melirik ke arah anak murid si Hasan Cheng ini. Agaknya dapat mereka rasakan juga di antara anak murid keluarga Liong ini terdapat pertentangan dan saling curiga, sebab itulah di antara kerlingan mereka terkadang juga menampilkan rasa menghina dan mencemoohkan. Sudah cukup lama juga waktu berlalu. Mendadak Liong Hui bangkit dan memandang cuaca. Ia mengucap dengan suara tertahan, rasanya kepergian Suhu sudah, sudah lebih setengah jam. Kwe Giokhi menjawab, Engkau selalu tidak sabaran, pantas Suhu tidak mau mewariskan Yap Siang Jiuloh kepadamu. Coba kau lihat, sedikitpun Gote tidak kelihatan gelisah. Mau tak mau berubah juga air muka Liong Hui. Ia mengucap dengan tergagap, Toh sesama saudara sendiri, diwariskan kepada, kepada siapa, kan sama saja. Hektometer, tentu saja sama, Jengek Giokhi. Lam Kiong Peng tampak adem ayam saja. Ia tersenyum dan mendekati Kwe Giokhi, lalu berkata dengan tersenyum, Toh aso, apakah kau tahu sebab apa aku tidak gelisah? Meski dia berbicara dengan tersenyum, namun ucapannya tegas dan mantap. Giokhi tersenyum dan menjawab, Oh, dari, dari mana aku tahu? Mendadak Liong Hui menyela, masa kau tahu hati Gote tidak gelisah? Sebelum jelas kalah menang Suhu, Setiap orang pasti gelisah. Setiap orang memang gelisah, cuma aku saja tidak, ujar Lam Kiong Peng. Seketika air muka Ciok Tim dan Liong Hui berubah. Kwe Giokhi lantas menengus, sedangkan Ong Soso, si anak darah, juga mengeringitkan dahi dan memandang anak muda itu dengan heran. Perlahan Lam Kiong Peng menutur, sebabnya aku tidak gelisah adalah karena aku lebih daripada yakin bahwa Suhu pasti takkan kalah. Mendadak keempat perempuan berbaju hijau di bawah pohon sama mendengus dan melengus ke sana. Giokhi juga mendengus. Liong Hui lantas bertanya, berdasarkan apa kau berani memastikannya? Setelah tenaga dalam Suhu-Susut sebanyak itu, sungguh hampir tidak ada kesempatan menang bagi beliau, apalagi genduk siap itu kelihatan sangat licin dan licik. Sebenarnya dalam hal menganalisis sesuatu urusan biasanya Gote sangat meyakinkan, tapi apa yang kau katakan tadi rasanya sukar dipercaya orang Tukas Chok Tim tiba-tiba. Dia selalu bicara dengan perlahan, setiap kalimat diucapkan secara teratur seakan-akan khawatir salah omong. Dengan tersenyum Lam Kiong Peng menjawab, pukulan ku tadi selain berhasil menguji kebenaran keterangan nona siap itu dan memang tidak berdusa kepada Suhu, juga dapat ku ketahui gerak tubuh Suhu jauh lebih cepat daripada nona itu, dia berhenti sejenak, lalu menyambung dengan perlahan, waktu itu ku lancarkan serangan sekaligus kepada mereka berdua. Nona siap itu berdiri di sebelah kananku. Meski tangan kanannya memegang pedang, tapi tanpa bergeser dia dapat menangkis pukulanku dengan tangan kiri. Dengan telapak tangan kiri ia memberi contoh, lalu menyambung, tapi waktu itu Suhu berdiri di sebelah kiriku. Tangan kanan beliau juga memegang pedang. Waktu ku pukul dengan sendirinya beliau tidak dapat menangkis dengan pedang yang dipegangnya pada tangan kanan, sebab itulah beliau lalu berputar untuk menangkis seranganku dengan telapak tangan kiri. Dia berbicara dengan teratur dan jelas sehingga tanpa terasa keempat perempuan berbaju hijau itu pun berpaling dan ikut mendengarkan dengan cermat. Dalam keadaan begitu, demikian Lam Kiong Peng menyambung, gerak tangan Suhu jelas lebih banyak satu kali dan pada waktu menangkis pukulanku seharusnya juga lebih lambat sejenak daripada Nona siap itu. Namun pada waktu empat tangan beradu, suara yang timbul terjadi berbareng tanpa ada perbedaan mana lebih dulu. Dari kejadian ini, bukankah terbukti gerak tangan Suhu memang lebih cepat daripada Nona siap itu? Walaupun selisihnya tidak banyak, tapi pertarungan di antara jago kelas tinggi, selisih sedetik saja dapat menentukan kalah dan menang. Apalagi Suhu sudah berpengalaman beratus kali tempur, maka ku bilang beliau tidak mungkin kalah. Urayan Lam Kiong Peng ini membuat si anak darah alias Song Soso tersenyum cerah. Ciyok Tim juga mengangguk-angguk, KWE Giyokhi bertopang dagu dan termenung. Malahan Leong Rui lantas berkeplok tertawa. Hahaha, betul. Memang ditimbang dari sudut manapun, tidak nanti Suhu bisa kalah, kata Leong Rui. Dengan telapak tangannya yang lebar ia tepuk pundak Lam Kiong Peng dengan keras sambil berseru, Go Teh, engkau memang hebat, sekarang Toa Ko juga tidak perlu cemas lagi. Mendadak keempat perempuan berbaju hijau ringkas itu sama mendengus. Yang berdiri di ujung kiri lantas bertanya kepada teman di sebelahnya, Leng Cu, apakah kau cemas? Leng Cu mengjeleng kepala dan ganti bertanya kepada kawan di sebelahnya lagi, Apakah kau cemas, Wacu? Aku juga tidak cemas, jawab Wacu. Jika begitu Ho Chu tentu juga tidak perlu cemas, ujar Leng Cu. Aku memang tidak cemas sedikitpun, kata Ho Chu dengan tertawa. Barangkali Ancu yang lagi cemas. Aku pun tidak cemas, kata Ancu yang berdiri di ujung kanan. Tapi apa sebabnya aku tidak cemas, tidak dapat ku beritahukan kepada kalian. Keempat orang lantas saling pandang, Lalu sama mendekat mulut dan tertawa cekikak dan cekikik. Dengan mendongkol mendadak Leong Rui menjengek, Hektometer, kalau tidak mengingat kalian ini orang perempuan, Tentu akan ku beri hajar adat. Serentak keempat perempuan itu berhenti tertawa. Kontan Ancu balas menjengek, Hektometer, kalau tidak mengingat kau ini orang lelaki, Pasti ku beri hajaran setimpal. Tidak kepala ngusar Leong Rui. Sambil membentak mendadak ia membalik dan menghantam sepotong batu hijau di sebelahnya. Belang hak batu itu hancur dan kerikil pun munkrat. Batu karang yang keras itu ternyata terpukur remuk. Hektometer, tenaga pukulan yang hebat jengek Ancu. Mendadak tangannya berputar. Kering pedang dilolosnya. Di tengah berkelebatnya sinar pedang dia terus melompat ke depan sepotong batu lain. Belas sekali menusuk tau-tau ujung pedangnya telah amblas lebih satu kaki ke dalam batu, Serupa bambu menancap di atas lumpur saja. Selagi Leong Rui terkesiap, terdengar Ancu telah berkata dengan tertawa, Hah, rupanya batu di sini sangat lunak. Ilmu pedang hebat seru Kwe Giokhi tiba-tiba. Dengan tersenyum ia mendekati Ancu dan berucap, Tachi, bolahkah aku pun mencobanya? Ancu tampak melengap. Sebelum da menjawab, mendadak Kwe Giokhi turun tangan secepat kilat. Jari tangannya yang putih halus itu mengibas ke iga lawan. Karena terkejut Ancu menggeser ke samping. Meski dapat menghindarkan serangan lawan, Tapi pedang tidak sempat ditariknya kembali dan masih tertancap di dalam batu. Dengan suara halus Giokhi lantas berkata, Terima kasih atas kemurahan hatimu. Setelah ku coba segera ku kembalikan. Perlahan ia lantas menarik pedang itu dari jepitan batu. Dipandangnya pedang itu dengan cermat. Tampaknya dia lagi mengamat-amati pedang yang dipegangnya, Tapi sebenarnya sedang menyelami batu gunung itu. Sejenak kemudian dia tersenyum manis lagi. Perlahan ia angkat pedang ke atas, Sekali berputar pedang lantas disorong ke depan. Bles kembali terdengar suara perlahan, Badan pedang amblas lagi ke dalam batu hampir separuh. Selagi keempat perempuan berbaju hijau itu terkesiap, Dengan suara lembut Giokhi berkata pula, Benar juga batu di sini sangat lunak seperti tahu lalu pedang ditariknya kembali. Perlahan ia mendekati Ancu dan mengembalikan pedang itu. Air muka Ancu sebentar merah sebentar pucat, Jentung pun berdetak. Tanpa bicara ia terima kembali pedang itu dan melangkah ke tempat semula. Dengan suara lembut Giokhi berkata pula, Ku harap engkau jangan kesal. Meski tusukan pedangku kelihatan jauh lebih dalam, Padahal ilmu pedang dan tenagaku selisih tidak terlalu banyak daripadamu. Diam-diam ia bersyukur telah dapat mengelabui lawan dengan keru yang licik. Kiranya pedang yang ditusukannya itu tadi mengulangi lagi tempat yang ditusuk Ancu semula. Jadi sesungguhnya dia cuma menambah dalam sebagian saja tusukannya itu, Namun kelihatannya menjadi amblas jauh lebih banyak daripada tusukan Ancu. Dengan sendirinya Ancu tidak memperhatikan hal ini. Dengan gemas ia kembali ke tempatnya tadi. Mendadak ia berpaling dan mendengus, Hektometer, mungkin betul kufumu lebih tinggi daripadaku, Tapi gurumu, Hektometer, Kukira kalian tak perlu lagi menunggunya. Serentak airmu kalam Kiong Peng, Liyong Hui, Chiok Tim, Kwe Giokhi dan Ong Soso sama berubah. Apa katamu bentak Liyong Hui sambil melompat maju? Ancu seperti mau bicara lagi, Tapi dia keburu ditarik mundur oleh ketiga orang kawannya. Tiba-tiba Kwe Giokhi mendekati Ancu. Ia berucap dengan tersenyum, Orang suka sembarangan mengocehkan pantas diberi hukuman, Betul tidak tanpa menghiraukan lagi apa reaksi lawan, Secepat kilat jarinya menotok Koh Chin Hiat di bahu Ancu. Seketika Ancu melenggong, Seperti menyesal akan ucapannya tadi, Maka totokan Giyokhi itu seperti tidak dirasakannya. Untunglah Wacu yang berada di sebelahnya lantas menangkis totokan Giyokhi, Berbareng ia balas mencengkeram pergelangan tangan lawan. Hektometer, Berani kalian melawan diriku ucap Giyokhi dengan tersenyum. Ia tarik kembali tangannya, Menyusul ia menotok lagi iga kanan Wacu. Sembari mendorong ke samping Ancu yang masih berdiri melenggong, Wacu juga menggeser. Kerang. Kerang menyusul terdengar suara dua kali. Sekaligus Watu melolos dua buah pedang, Terus balas menusuk pinggang Giyokhi. Karena didorong, Ancu tersadar. Mendadak ia pun melolos pedang dan melancarkan serangan gabungan. Berhenti. Berhenti Li Longhui berteriak-teriak. Siapa tahu, Bukannya berhenti, Sebaliknya Lengcu dan Ho Chu juga lantas ikut menerjang maju. Li Longhui menjadi khawatir. Ia berseru, Selama hidupku tidak pernah bergebrak dengan orang perempuan, Mengapa kalian tidak lekas membantu Toa So? Terpaksa Ong So Su melompat maju. Kontan ia hantam Watu sehingga pertarungan bertambah seru. Perlahan Chiok Ting melangkah maju. Ia mengucap dengan kening berkernyit, Suhu melarang kita membawa pedang ke atas gunung, Agaknya beliau tidak menghendaki kita main kekerasan. Bila mana nanti kita disalahkan beliau, Lantas bagaimana? Li Longhui menjadi ragu. Waktu ia pandang ke sana, Terlihat sinar pedang bertaburan. Giyok Hi dan Soso berdua telah terkurung oleh barisan pedang keempat perempuan berbaju hijau. Meski seketika tidak akan sampai kalah, Tapi jelas sukar memperoleh kemenangan. Bagaimana pendapatmu? Gwate tanya Li Longhui kepada Lam Kiong Peng. Anak muda itu memandang sarung pedang hijau yang tergantung diinggangnya dan menjawab, Terserah kepada keputusan To Aku. Alis Li Longhui bekernyit rapat dan sukar mengambil keputusan. Lam Kiong Peng lantas berkata pula, Jika kuduk kita terancam pedang orang, Apakah kita pun tidak boleh turun tangan? Mendadak Li Longhui berteriak, Betul. Ayo maju, samte dan gote. Tapi belum lagi mereka bertindak, Mendadak terdengar seorang menjengek di belakang mereka, Empat lawan dua memang tidak pantas. Jika lima lawan empat, rasanya juga kurang adil. Tampaknya anak murid Tan Hong, Burung Hang cantik, Dan Sin Li Long sama suka main kerudut. Cepat Lam Kiong Peng berpaling. Dilihatnya di samping peti mati sana entah sejak kapan telah berdiri seorang To Jin, Pendeta Agamatsu atau Tao, Dengan rambut di sanggul tinggi di atas kepala, Dangi lebar dan pipi kempot dengan sinar mati setajam mati elang. Tubuhnya yang tinggi dan sangat kurus mengenakan jubah pertapaan berwarna hijau tua. Meski jengekannya terdengar tidak keras, Tapi seketika membuat Kwe Giokhi di satu pihak dan para perempuan berbaju hijau di lain pihak sama berhenti bertempur. Siapakah segera Li Longhui membentak? Siapa aku? Hektometer, sampai aku saja tidak kau kenal jengek To Jin sanggul tinggi itu sembari mendekati peti mati dengan perlahan. Kedua lelaki penggotong peti sejak tadi berdiri dalam saja. Mendadak mereka membentak dan menghadang di depan si To Jin. Dalam pada itu terdengar kesiurangin lewat, Lam Kiong Peng juga memburu maju untuk menjaga peti. To Jin itu mendengus dan berhenti melangkah. Ia mengamat-amati Lam Kiong Peng beberapa kejap, Lalu menegur, kau mau apa? Dan kau mau apa jengek Lam Kiong Peng dengan sama ketusnya? Haha, bagus, bagus. Mendadak To Jin itu terkekeh dan berputar ke depan Li Longhui, Lalu bertanya, janji pertemuan gurumu dan Yap Jiupek, Sepuluh tahun yang lalu apakah sudah diselesaikannya? Li Longhui jadi melengat. Ia menjawab tergagap, dari, dari mana kau tahu? Hahaha, masakah urusan gurumu aku tidak tahu? Serusi To Jin dengan gelap tertawa. Ia lalu menyapu pandang sekeliling situ dan bertanya pula, Kemana perginya mereka berdua? Peduli apa denganmu? Jawab Li Longhui dengan kurang senang. He he, bagus. Bagus To Jin itu terkekeh pula, Lalu berputar ke depan Ciyok Tim dan bertanya, Siapa yang kalah dan siapa yang menang? Tidak tahu jawab Ciyok Tim perlahan. Kembali si To Jin terkekeh dan menggeser ke depan keempat perempuan berbaju hijau. Ia lalu bertanya, apakah akhirnya Yap Jiupek dapat mengalahkan Put Si Sin Li Long? Keempat perempuan itu saling pandang sekejap, Tapi Kwe Giokhi lantas mengikik tawa. Serentak si To Jin membalik tubuh dan menegur, Apa yang kau tertawakan? Ku tertawa geli karena akhirnya Yap Jiupek telah mendahului guruku lebih cepat. Satu langkah sahut Giyokhi dengan tersenyum. Mendahului apa tanya si To Jin. Akhirnya dia mati lebih dulu daripada guruku jawab Giyokhi. Tergetar hati si To Jin, Seketika ia melenggong. Sejenak kemudian barulah ia berucap dengan lemas, Jadi, jadi Yap Jiupek sudah, sudah mati. Ya, jawab Giyokhi. Mendadak si To Jin menghela nafas panjang, Katanya kemudian, Tak tersangka ucapan Tian Ah To Jin sebelum ajalnya pada 20 tahun yang lalu ternyata sangat tepat. Ucapan apa tanya Leong Rui? Sin Leong pasti menangkan Tan Hong, Kata si To Jin dengan menunduk. Mendadak An Chu, Salah seorang perempuan berbaju hijau itu mendengus, Hektometer, Meski nona Yap sudah meninggal, Tapi put si Sin Leong juga tidak pernah menang. Si To Jin menengadah, Semangatnya tampak terbangkit. Ia berseru, Put si Sin Leong tidak pernah menang. Memangnya mereka telah gugur bersama. Ken, Omong kosong dan perat Leong Rui. Dengan tajam si To Jin menatap Leong Rui dan bertanya sekata demi sekata, Kau mau bilang Ken, Apa? Kentut teriak Leong Rui. Mendadak si To Jin melolos pedang yang tergantung diinggangnya, Tapi baru tercabut setengah lantas dilepaskan kembali. Ucapnya, Meski engkau kurang sopan, Tidak boleh aku meniru perbuatanmu, Lalu ia bergelak tertawa. Hektometer, Memang ada sementara orang tidak sudi bergebrak dengan kau muda, Akan tetapi, Saat ini put si Sin Leong justru sedang bertanding dengan murid nona Yap, Demikian jengek An Chu. Kau bilang put si Sin Leong bertanding dengan kau muda si To Jin menegas dengan heran. Betul, Jawaban Chu tegas. Segera Leong Rui berteriak, Biarpun guruku bergebrak dengan murid Yap Ji Upek, Namun lebih dulu beliau telah menotok beberapa hiat Chu tertentu sehingga tenaganya telah susut tujuh bajian. Tindakan beliau yang luar budi dan jujur ini mungkin jarang ada di dunia ini. Gemerdep sinarmatis si To Jin. Sambil mengelus jenggotnya yang sudah kehuang ia tersenyum, Lalu bergumam, Dia ternyata menyusutkan tenaga sendiri untuk bergebrak dengan orang. Ya, Walaupun begitu beliau tetap akan menang seru Leong Hui. Apa betul ucap si To Jin perlahan? Tentu saja teriak Leong Hui pula dan mendadak suaranya berubah lemah, Betul, Padahal dia tidak yakin akan ucapannya itu dan sesungguhnya lagi berkhawatir. To Jin itu memandangnya dua tiga kejap, Lalu melirik Lam Kiong Peng yang berdiri di samping peti mati. Katanya kemudian, Sesungguhnya siapa di antara kalian yang menjadi murid utama pot si Sin Leong? Peduli apa denganmu jawab Leong Hui dengan kurang senang. Ah, Agaknya dirimu inilah kata si To Jin dengan tersenyum. Memangnya mau apa jika betul jenggot Leong Hui? Mendadak To Jin itu menuding sarung pedang hijau di pinggang Lam Kiong Peng dan bertanya, Jika benar engkau Chiang Bun Te Chu, Murid kewaris ketua, Chi Hao San Cheng, Mengapa pedang Yap Siang Jiuloh itu berada padanya? Pertanyaan si To Jin membuat Leong Hui melenggong. Ia pandang Lam Kiong Peng sekejap, Lalu berpaling kembali dan menjawab, Tidak perlu kau ikut campur. To Jin itu mendengus. Hektometer, Jika hari ini gurumu kalah dan tidak kembali lagi, Apakah kau tahu siapa yang akan menjadi kepala Chi Hao San Cheng yang disegani dunia persilatan itu? Leong Hui berdiri tegak tanpa menjawab sampai sekian lama. Mendadak ia membentak, Siapa bilang suhu ku takkan kembali lagi? Siapa yang mampu mengalahkan beliau? Putsi Sin Leong selamanya tak termatikan suaranya yang kering berkumandang jauh dan menimbulkan gemai yang sahut-menyahut dari empat penjuru lembah gunung. Mendadak terdengar seorang menjengek dengan suara tajam, Siapa bilang di dunia ini tidak ada yang mampu mengalahkan Putsi Sin Leong? Siapa bilang Putsi Sin Leong tak termatikan? Hatilam Kiong Peng, Leong Hui dan lain-lain sama tergetar. Cepat mereka berpaling ke sana. Tertampak dari balik kabut sana muncul sesosok bayangan dan akhirnya terlihat jelas si Allah Yap Menzing dengan bajunya yang berkibar tertiup angin laksana Dewi Kahyangan yang turun dari langit. Pada kedua tangannya jelas memegang dua batang pedang bersinar kilap. Sebatang di antaranya bercahaya hijau kemilau, Segera dikenali mereka pedang hijau inilah Yap Siang Jiuloh yang selama berpuluh tahun tak pernah berpisah dengan Putsi Sin Leong Leong Pusi itu. Seketika Leong Hui melotot, Rambut jenggotnya seakan-akan menedak. Dengan beringas ia memburu ke depan Yap Menzing dan membentak, Suhuku bagaimana? Di mana suhuku? Di mana gurumu saat ini tentu kau tahu sendiri, Masakah perlu tanya jawab Yap Menzing ketus? Tubuh Leong Hui terasa lemas dan hampir saja tidak sanggup berdiri tegak. Air muka Lam Kiong Peng mendadak juga berubah pucat mesi seperti mayat. Ciyok Ting juga merasa seperti dadanya mendadak di godam orang, Sekujur badan serasa kaku, Sampai Ong Soso yang berdiri di sampingnya menjerit perlahan terus jatuh ke lengar juga tidak diketahuinya. Kwe Giok Hi juga terperanjat dan bergemetar. Sedangkan keempat perempuan berbaju hijau tadi terus berlari menyongsong kedatangan Yap Menzing. Sambil merabah pedangnya si Tojin tadi pun bergumam, Akhirnya Putsi Sin Leong mati juga tanda seru. Ai, akhirnya dia mati juga suaranya makin lama makin lemah, Entah menyesal atau bersyukur. Entah gembira atau berduka. Dengan sorot matanya yang tajam Yap Menzing mengawasi mereka dengan tenang. Mendadak Leong Hui berteriak, Engkau yang membunuh guruku, Bayar jiwa guruku seperti kerbau gila ia terus menerjang ke depan. Serentak Ciyok Tim dan Kwe Giok Hi juga memburu maju. Sedangkan Lam Kiong pembaru maju selangkah lantas menyurut mundur kembali ke samping peti mati sambil memandang sekejap si Tojin. Tanpa terasa air matanya menitik. Dalam pada itu Leong Hui sudah menerjang ke depan Yap Menzing. Sebelah tangannya mencengkeram muka si Nona, Tangan yang lain terus meraih pedang hijau yang dipegangnya. Terdengar Yap Menzing tertawa dingin. Segera Leong Hui pun merasakan pandangannya menjadi silau oleh sinar pedang. Tau-tau keempat perempuan berbau hijau telah memutar pedang masing-masing dan menghadang di depannya dengan membentuk selapis dinding sinar pedang. Yap Menzing sendiri lantas menyurut mundur. Ia pindahkan pedang hijau pada tangan kanan. Mendadak ia membentak. Kim Leong Chai Tian, naga emas di atas langit. Berbareng ia mengeluarkan sesuatu benda emas dan diacungkan ke atas, kiranya sebilah belati bertangkai ukiran naga terbuat dari emas. Perlahan ia menurunkan belati naga emas itu sebatas sidung, lalu membentak lagi, kawanan naga hendaknya menerima perintah. Melihat belati emas itu, air muka Leong Hui berubah pucat lagi. Ia berdiri terkesima, pikirannya menjadi kacau seperti merasa bingung oleh apa yang terjadi ini. Sinar matis itu jinta ditampak gemerdet. Kembali ia bergumam, Kim Leong Bit Leng, perintah rahasia naga emas, kembali muncul lagi di dunia kanau? He he. Mendadak terlihat Leong Hui melangkah mundur dua tiga tindak. Ia lalu bertekuk lutut dan menyembah, meski wajahnya menampilkan rasa gusar dan gemas, suatu tanda menyembahnya itu tidak sukarlah melainkan tertaksa. Yap Men Jing tertawa dingin pula. Keempat perempuan baju hijau lantas menarik kembali pedangnya. Lalu Yap Men Jing menggeser maju melewati keempat perempuan berbaju hijau. Setiap langkah selalu disertai ketukan pedang yang dipegangnya sehingga menerbitkan suara dentingan yang nyaring memecah suasana yang mencekam ini. Kwe Giyok Hi lantas mendekati Leong Hui. Katanya dengan suara tertahan, meski Kim Leong Bit Leng berada padanya, tapi pandangan Yap Men Jing beralih kepada Kwe Giyok Hi. Mendadak ia membalik belati emas itu ke bawah dan mendengus, Hektometer, apakah kau tidak mau tunduk? Giyok Hi memandang belati yang dipegang Yap Men Jing, lalu menjawab tenang, kalau tunduk bagaimana, bila tidak tunduk bagaimana pula? Berubah lagi air muka Leong Hui yang masih berlutut. Ia menoleh memandang istrinya sekejap, lalu berucap dengan rada gemetar, Mo Aichu, adiku, mana, mana boleh. Mendadak alis Kwe Giyok Hi menegak. Ia berteriak, dia telah membunuh guru kita dan mencuri benda pusaka beliau, apakah kita masih harus tunduk kepada perintahnya? Saat itu Chok Tim baru saja mengangkat bangun Ong Soso yang jatuh pingsan tadi. Mendadak terlihat bayangan orang berkelebat, tahu-tahu Giyok Hi sudah berada di depannya dan bertanya, Samte dan Simo Ai, bagaimana dengan kalian, apakah kita harus tunduk kepada perintahnya? Chok Tim melirik sekejap ke arah belati emas yang dipegang Yap Menjing, lalu menunduk diam tanpa menjawab. Giyok Hi lantas mendekati Lam Kiong Peng, tanyanya dengan suara gemetar, Go Te, biasanya engkau paling bisa berpikir. Meski Kim Leong Bit Leng merupakan pusaka tanda kebesaran Cih Hasan Cheng kita, tapi dalam keadaan demikian apakah kita masih harus tunduk kepada perintahnya? Dengan wajah dingin Lam Kiong Peng memandang sekejap Yap Menjing. Sejak tadi Yap Menjing mengawasi KWE Giyok Hi. Tiba-tiba ia mendengus, Hek Tometer, Kim Leong Bit Leng sudah muncul dan kalian berani membangkang atas perintahnya. Masakah putsi Sin Leong baru saja mati lantas kalian melupakan sumpah yang pernah kalian ucapkan waktu mengangkat guru padanya? Rambut Giyok Hi agak kusut, butiran keringat juga menghiasi dahinya. Biasanya dia banyak akalnya dan seorang per yang menghadapi urusan genting apapun dapat diselesaikannya dalam suasana senda gurau. Tapi sekarang dia kelihatan gugup dan bingung, agaknya dia telah menduga perintah yang akan diucapkan Yap Menjing pasti sangat tidak menguntungkan dia. Leong Hwi memandang sekejap lagi kepada istrinya, lalu menghela nafas panjang dan berkata, Jika Kim Leong Bit Leng sudah berada di tanganmu, apapula yang dapatku katakan? Hek Tometer, mendingan engkau belum lupa kepada ajaran gurumu jengek Menjing. Hanya kenal pada Leng, tanda perintah, dan tidak kenal orang yang memegang tanda perintah, ucap Leong Hwi dengan lesu. Mendadak ia menengadah dan membentak, tapi telah kau bunuh buruku, aku sampai di sini suaranya menjadi tersendat dan penuh emosi, sukar lagi meneruskan ucapannya. Lam Kiong Peng tetap tenang saja. Ia kemudian berkata, Ku tahu, biarpun Kim Leong Bit Leng berada padamu, tapi di balik urusan ini pasti ada persoalan yang belum diketahui. Kalau tidak, tanda perintah ini pasti akan dimusnahkan oleh suhu dan tidak nanti dibiarkan jatuh ke tanganmu. Apapun juga, boleh coba uraikan dulu apa pesan beliau yang akankah sampaikan kepada kami. Yap Menjing menghelana pas panjang, katanya, nyata hanya engkau saja yang dapat menyelami jalan pikiran Put Si Sin Leong. Mendadak Kwe Giok Him membentak, tapi pesan lisan tidak ada bukti, kira bagaimana kami dapat membedakan benar dan tidaknya pesan yang akan kesebutkan. Samte, si Moai, perempuan ini telah membunuh suhu, jika kita tidak menuntut balas apat terhitung manusia. Seketika Giok Tim mengangkat kepala dengan mata melotot sambil mengepal erat kedua tinjunya. Tiba-tiba Yap Menjing menjengek, Hektometer, kau bilang pesan lisan tanpa bukti. Ia terus menggigit belati emas dengan mulut, lalu mengeluarkan lagi sehelai kertas yang terlipat rajin. Sekali jari menyelentik, kertas itu disambitkan ke depan Leong Rui. Segera Giok Him memburu maju sambil membentak, coba kulihat, selagi dia hendak menjemput kertas surat itu, sekonyong-konyong bagian iga terasa kesemutan. Rupanya Yap Menjing juga telah bertindak. Dengan ujung belati emas ia ancam iga Giok Hi dan membentak, kau mau apa? Sebagai muridnya, masakah aku tidak dapat membaca surat lasiat guru sendiri teriak Giok Hi? Meski di mulut ia membantah, namun tubuh tidak berani bergerak sama sekali. Mundur dulu ke sana bentak Menjing. Kau ini apa? Berani memerintah diriku jawab Giok Hi dengan gusar. Tapi segera dirasakan setengah badan kaku kesemutan. Tanpa terasa ia menyurut mundur ke belakang Leong Rui. Karena perhatiannya terpusat kepada surat lasiat gurunya sehingga agak lengah dan dapat diatasi oleh Yap Menjing. Sungguh tidak kepala ngerasa gusar dan dongkol Giok Hi, bibirnya sampai gemetar dan sukar bicara lagi. Leong Hui sangat sayang kepada seng istri. Cepat ia berbangkit dan memegang tangannya yang terasa sangat dingin itu. Tanyanya dengan khawatir, Ba, bagaimana, Mo'ayi Chu? Engkau tidak apa-apa bukan? Tersembul senyuman terhibur di ujung mulut Kwe Giok Hi. Ia menyahut, Aku, aku tidak apa-apa mendadak. Ia mengisiki Leong Hui dengan suara tertahan, Lekas kau bakal surat lasiat itu. Bila isinya tidak menguntungkan kita, Sebaiknya jangan kau bakal dengan suara keras. Leong Hui melengak. Dipandangnya seng istri dengan bingung, Agaknya baru sekarang ia dapat memahami jalan pikiran istrinya itu. Didengarnya Yap Menjing lagi mengejek, Hektometer, Pesan tinggalan guru tidak lekas dibaca, Tapi buru-buru menghibur istri yang sok aksi, Huh tanda seru. Muka Leong Hui menjadi merah. Perlahan ia membalik tubuh, Segera ia hendak menjumput surat lasiat itu. Siapa tahu pedang Yap Menjing lantas menyambar dari samping. Dengan ujung pedang hijau Yap Siang Jiuloh ia cungkit surat itu. Apa maksudmu ini damprat Leong Hui dengan kurang senang? Kau kelihatan ogah membaca surat ini, Biarkan orang lain saja yang membacanya, Jengek Menjing. Sorot matanya lantas berputar. Setiap orang dipandangnya sekejap secara bergiliran, Tampaknya sedang mencari calon untuk disuruh membaca surat lasiat itu. Tiba-tiba ia mendekati Ong Soso dan berkata, Ambil surat ini dan bacalah dengan suara keras supaya didengar semua orang. Soso baru saja siuman dari pingsannya, Mukanya masih pucat. Ia coba melirik Giok Hi sekejap, Lalu bertanya kenapakah suruhku baca pesan tinggalan suhu sembari bicara, Tidak urung ia ambil juga surat yang tersunduk di ujung pedang orang itu. Setelah ragu sejenak lagi, Dipandangnya Cilok Tim, Lalu memandang pulalam Kiong Peng, Dan akhirnya dia membentang kertas surat itu. Baka dengan suara keras. Satu kata pun tidak boleh ketinggalan, Baka selengkapnya seru yak menjing. Giok Hi saling pandang sekejap dengan Liyong Hui, Dirasakan tangan seng istri sedingin es ya menghela nafas dan menghiburnya, Segala apa terserah kepada takdir, Buat apa engkau cemas? Giok Hi memejamkan mata, Dua titik air mata lantas menetes. Liyong Hui menggenggam tangan istrinya dengan erat. Didengarnya Sosok telah mulai membaca. Janji pertarunganku dengan Yap Jiupet sudah dilakukan sejak 10 tahun yang lalu. Yang menang tetap hidup, Yang kalah harus mati. Apapun yang terjadi takkan disesalkan pihak manapun, Juga takkan benci dan bendam. Jika aku kalah dan mati, Ini pun ku lakukan dengan sukarlah. Setiap anak muridku dilarang menuntut balas terhadap anak murid Tan Hong, Yang melanggar pesan ini bukanlah muridku, Pemegang Kim Leong Bit Leng berhak memecatnya dari perguruan. Mungkin karena tegang dan juga emosional, Meski sedapatnya ia menenangkan diri, Tidak urung suara Sosok tetap agak bergemetar. Sampai di sini ia berganti nafas, Setelah agak tenang barulah ia membaca lebih lanjut. Di antara anak muridku, Anak Hui yang pertama masuk perguruan. Ia juga terhitung kekonakanku sendiri, Jujur dan lugas, Sangat ku sayang, Hanya pribadinya teramat lugu dan kaku, Mudah menerima kisikan, Inilah cacatnya sehingga sukar memegang pekerjaan besar Dan tidak dapat menghasilkan sesuatu. Sampai di sini Sosok berhenti sejenak sambil melirik Liyong Hui sekejap. Liyong Hui tampak menunduk tikuk. Segera Sosok menyambung lagi. Ada pun pribadi anak tim cukup kuat, tegas dan bijaksana. Sosok halus budi dan lemah lembut, Karena menyangkut diri sendiri, Muka Sosok menjadi merah. Ia membetulkan rambutnya yang kusut, Lalu menyambung, Hanya anak peng saja berasal dari keluarga ternama. Sejak kecil mendapat didikan ketat, Tidak ada sifat dungal atau nakal. Terlebih pembawaannya pendiam dan tidak suka menonjol, Malahan bakatnya sangat tinggi. Maka ku putuskan. Sampai di sini mendadak terdengar Kwe Giyokhi menangis sedih. Liyong Hui menghela nafas dan merangkulnya perlahan. Terdengar Giyokhi berkeluh, Oh, sudah banyak yang ku kerjakan bagi Cihra San Cheng, Tapi, tapi beliau sama sekali tidak menyinggung diriku di dalam pesannya ini. Sabarlah, Mo Aichu. Mengapa hari ini engkau berubah menjadi begini? Ucap Liyong Hui dengan kening berkernyit. Giyokhi mengangkat kepala, Mukanya penuh air mata. Katanya, Sungguh hatiku sangat sedih, Sudah, Sudah sekian tahun ku kerja keras bagi Su Hu, Tapi, Tapi apa yang kita peroleh? Apa yang kita peroleh? Mendadak Yap Menjing mendengus dan melengus, Seperti tidak sudi melihatnya. Namun dia tetap berjaga di samping Soso. Sesudah termangu sejenak, Lalu Soso membaca lagi. Maka sudah kuputuskan menyerahkan Yap Syangjiullah Yang sudah berpuluh tahun tidak pernah berpisah denganku ini Serta tugas menjaga peti wasiat kepada anak peng. Tugas ini harus dilaksanakan hingga tuntas, Peti rusak orang pun binasa. Bekernyit juga kening Soso, Agaknya dia tidak paham arti kalimat terakhir itu. Ia termenung sejenak dan mengulang lagi kalimat itu, Peti rusak orang pun binasa. Kemudian ia melanjutkan, Selama hidupku ada tiga cita-citaku yang belum terlaksana, Semua ini juga harus dilaksanakan oleh anak peng. Ketiga urusan ini sudah ku beritahukan kepada Nona Yap Menjin. Kembali Soso berhenti. Sinar metu cok tim tampak gemerdep. Soso lantas melanjutkan. Selama beberapa puluh tahun aku berkecimpung di dunia Kangong, Tidak bisa terhindar dari lumuran darah kedua tanganku. Tapi bila ku rabah hati dan bertanya pada diri sendiri, Rasanya aku tidak pernah berbuat sesuatu yang melanggar keadilan dan kemanusiaan. Selanjutnya aku tidak mampu mengikuti kejadian duniawi lagi, Cihau San Cheng yang kudirikan ini seterusnya ku serahkan kepada, Mendadak Soso berhenti pula. Sambil menarik napas dalam-dalam, Air mukanya kelihatan terheran-heran. Serahkan kepada siapa? Lanjutkan seru Yap Menjin dengan tidak sabar. Berputar bola metuong Soso. Ia bertanya lirih, Memangnya surat ini belum kau baka? Alis Yap Menjin menegak, Katanya lantang, Memangnya kau kira anak murid Tan Hang adalah manusia rendah begitu? Soso menghela napas hamba. Katanya, Oh, tadinya ku kira surat ini sudah kau baka. Karena menguntungkanmu tentu saja kau serahkan kepada kami, Jika isinya tidak menguntungkanmu tentu takkan kau serahkan kepada kami. Nadanya jelas penuh rasa kagum dan hormat kepada orang, Juga penuh rasa kasih sayang dan lemah lembut. Setiap gerak-gerik Soso memang timbul sewajarnya dan setulusnya Sehingga siapapun tidak tega membuat susah dia. Tangis Giyokhi mulai reda. Tiba-tiba ia menengadah dan bertanya, Apakah betul surat itu tulisan tangan Suhu? Soso mengangguk perlahan. Giyokhi mengusap air matanya dan berkata pula, Kau kenal tulisan pribadi Suhu? Akhir-akhir ini Suhu sering berlatih menulis, Tutur Soso dengan perlahan, Dan akulah yang selalu meladangi beliau dengan mengasahkan tinta bak baginya. Sampai di sini dua titik air mata lantas menetes, Rupanya dia terkenang kepada sang guru yang berbudi itu. Ketika dia hendak menyek air matanya, Tiba-tiba dirasakan pundaknya ditepuk orang perlahan. Ternyata Yap Menjin telah menyodorkan sapu tangan kepadanya. Giyokhi terdiam sejenak, Kemudian ia bertanya, Lantas bagaimana? Suhu menyerahkan pengurusan Cihau San Cheng kepada siapa? Soso mengusap air matanya, Lalu mengembalikan sapu tangan kepada Yap Menjin dengan tersenyum terima kasih. Dibetulkannya kertas surat yang dipegangnya, Lalu membaca lagi, Cihau San Cheng seterusnya kuserahkan kepada anak Hwi dan Giyokhi suami istri. Serentak Giyokhi berdiri tegak dan memandang langit yang biru kelam itu. Ia termanggu-manggu sekian lama, Air mukanya tampak malu dan menyesal.